Shalom Impact Generation Jumpa lagi dalam sharing IG di hari ini Puji Tuhan Mau tidak mau, suka tidak suka Kita harus terbiasa dengan situasi yang kita anggap tidak normal hari-hari ini Amen Nah, tetapi kita harus tetap semangat Dan hari ini kita mengawali dengan bulan yang baru Saya percaya bulan ini adalah bulan yang penuh sukacita Dan bulan yang penuh berkat Tuhan Mari sama-sama kita berdoa Bapak yang baik, yang penuh kasih karunia Kami bersyukur buat kebaikan, kemurahan, penyertaan, perlindunganmu dalam kehidupan kami Sebentar kami rindu mendengar kebenaran firmanmu Kami percaya kami akan diberkati dan dimerdekakan karena firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Dan kita mengawali juga dengan tema yang baru Yaitu rekonsiliasi Di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Rekonsiliasi itu juga berarti Pemulihan hubungan Persahabatan yang tadinya kacau Kemudian dipulihkan, dikembalikan kepada keadaan yang seperti semula Coba bayangin ketika kita berada di dalam jamannya Opa Adam sama Oma Hawa Kita ada di tengah-tengah mereka Mereka begitu menikmati hubungan yang indah dengan Bapak Mereka bisa bercakap-cakap Bisa ngobrol, bisa tukar pikiran Satu dengan yang lain dan banyak hal yang Allah dan manusia yang pertama itu mereka lakukan Begitu indah Tidak ada pemisah, tidak ada penghalang untuk hubungan mereka Namun Sedih banget Ternyata ada dosa Yang merusak, yang mengacaukan, yang menghancurkan hubungan manusia dengan Allah Nah akhirnya dosa itu membuat manusia itu menjadi musuh atau seterunya Allah Di Roma 6 ayat yang ke-23 berkata bahwa upah dosa adalah maut Akibat dosa kita manusia harus binasa Hubungan kita dengan Allah hancur Masa depan kita tidak ada lagi harapan Gelap hancur di end Tetapi Allah itu bukanlah pribadi yang kejam Allah itu bukan raja tega Tetapi dia Allah yang penuh dengan kasih karunia Dan Allah punya satu misi penyelamatan Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 berkata Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya barang siapa yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang gekal Akhirnya Yesus mati Tetapi bukan karena kesalahannya Bukan karena dosanya 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan Dia yang tidak mengenal dosa Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah Ingat Yesus mati sebagai substitusi Saya ulangi sekali lagi Yesus mati sebagai substitusi Dia menggantikan posisi kita Harusnya kita yang binasa Harusnya kita yang gagal Masa depan kita madesu Masa depan suram Tetapi Yesus menggantikan semuanya itu Dengan kematiannya Karena kematian Yesus Hubungan kita dengan Bapak Semakin baik Dipulihkan Itu sebabnya Kenapa waktu kita berdoa Waktu kita bercakap-cakap dengan Tuhan Di dalam saat teduh kita Dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan Kadang-kadang tanpa terasa Air mata kita meleleh Kita bisa menangis dalam hadirat Tuhan Dan Rok Kudus menjamah hidup kita Padahal dia secara fisik Dia tidak terlihat Waktu kita nyembah Kita merasakan Begitu hubungan kita dengan Bapak Indah sekali Seperti yang terjadi Kepada manusia yang pertama Pada waktu itu Nah Setelah hubungan kita dipulihkan Apakah kita menjadi seperti malaikat Kita tidak bisa jatuh dalam dosa Dan bisakah kita Kembali menjadi seteru Atau musuh Allah Ini pertanyaannya Yang baik Teman-teman Nah Selama kita masih di dunia ini Selalu saja ada celah Makanya Rasul Paulus Dan muridnya Timotius Berkata kepada jemaat Di Korintus Mereka menasehatkan di 2 Korintus 5 Ayat 20 B Dalam nama Kristus Kami meminta kepadamu Berilah dirimu Didamaikan dengan Allah Bagaimana memberi diri kita Didamaikan dengan Allah 2 Korintus 5 Ayat 15 dan 17 Berkata seperti ini Dan Kristus telah mati Untuk semua orang Supaya mereka yang hidup Tidak lagi hidup Untuk dirinya sendiri Tetapi untuk dia Yang telah mati Dan telah dibangkitkan Untuk mereka Jadi Siapa yang ada Di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya Yang baru Sudah datang Pesan Tuhan hari ini Jangan hidup untuk diri sendiri Jangan egois Melulu diri kita Sendiri yang diutamakan Tetapi apapun yang kita lakukan Lakukan semua Sama seperti untuk Tuhan Amen Mari sama-sama kita berdoa Bapak kami ucap syukur Buat hari ini Tuhan Kalau kami boleh mendengar Kebenaranmu Kami tahu bahwa Engkau yang mati buat kami Bukan karena engkau bersalah Bukan engkau Bukan karena engkau berdosa Tetapi semua karena Engkau menggantikan semua posisi Kami yang harusnya binasa Yang harusnya mati Engkau sudah menggantikannya Tuhan Sehingga kami puroleh kehidupan Yang daripada Dan setelah kami didamaikan Dengan engkau Kami ingin memberi diri kami Selalu didamaikan Dengan engkau Tuhan Kami tidak akan membuat Pengorbananmu itu sia-sia Tetapi kami rindu Menjadi ciptaan yang baru Biarlah yang lama itu Sudah berlalu Sesungguhnya yang baru itu Akan datang dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Biar kami hidup Bukan untuk diri kami sendiri Tetapi seluruh Apa yang kami lakukan Kami kerjakan Sama seperti untuk engkau Dan untuk kemuliaan Namamu Terima kasih Tuhan Yang di dalam nama Tuhan Yesus Berkati setiap Impact generation Tuhan Biarlah roh mereka Tetap menyala-nyala Di dalam engkau Di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Dan berdoa Haleluya Aamiin Kami bersyukur